Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan cinta sejati yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung untuk mendapatkan jodohnya malam hari ini? Saya minta fishbowlnya. Oke. Oke, dan yang terpilih adalah, terima kasih. Nomor 11 Vina, seorang wanita cantik berusia 27 tahun. Menyukai sosok pria yang tinggi dan wangi. Sulit mencari pasangan hidup karena memiliki takdir hidup yang kelam. Apakah Vina menemukan jodohnya di garis tangan? Oke, saya sudah bersama Vina di sini. Vina, kamu pengen cari jodoh atau laki-laki yang seperti apa? Kriteria pertama dulu. Satu kata apa? Yang tinggi. Tinggi, oke. Kalau begitu, buat para pria yang ada di sana. Siapa yang merasa dirinya tinggi dan suka dengan Vina, silakan berdiri. Oke, satu, dua, tiga, empat, oke, lima, enam, oke. Banyak yang suka sama kamu, Vina. Ada enam orang dan ini menurut kamu cukup tinggi? Pria-pria yang berdiri ini? Kayaknya cukup tinggi. Cukup tinggi, ada enam orang yang suka dengan kamu dan tinggi. Kalau begitu, silakan ke enam orang yang sudah berdiri. Turun ke bawah. Selain tinggi, apa lagi kriteria kamu selanjutnya? Cowok yang bagaimana? Kayaknya yang gak bau mulut. Yang tidak bau mulut? Oke, coba kalau begitu kamu deketin, mana yang menurut kamu tidak bau mulut, Vina? Pilih dua, karena kamu harus pilih dua. Tapi nanti pilihnya di sini aja ya. Kamu sekarang endus dulu mereka endus. Endus nih. Endus. Guguk kali ya, endus ya. Oke. Oke, silakan Vina, dindus. Waduh, deg-degan nih yang mulutnya bau habis makan jengkol mungkin. Oke, mas kenapa kamu? Kayaknya minder sekali. Kamu cukup ganteng, cukup tampan, tapi kayaknya membuka mulut agak ragu-ragu. Coba, hain. Aduh, aduh. Kata-kata pertama itu aduh. Oke, aduh itu maksudnya apa nih? Kayaknya habis makan petai kali ya. Tapi ganteng loh ini. Iya ganteng, ganteng banget. Tapi kan gak apa-apa. Kurang wangi, kurang wangi. Kurang wangi, oke. Oke gitu, berikutnya, ini yang paling tinggi nih kayaknya. Coba di sini dong. Kenapa kamu? Eh, emang telinga dini yang buat nyium? Enggak, aku mau. Orang, ah, akhirnya di telinga. Iya, bukan tadi yang ngomong aja beradepan. Ngomong aja yang ngomong-ngomong, depan-depannya terlihatan gitu. Aduh, hang gitu. Enggak deh. Hah? Ini apa? Bau? Bau gorengan kali ya. Abis makan bauan kayaknya. Oke, berikutnya. Silahkan, ini ada langsung pipitnya nih. Halo. Oh, kamu wangi sih. Oh, wangi. Oke, berikutnya nih kacamata. Satu orang udah terdeteksi wangi di sini. Hidungnya mancingnya. Kenapa mingkem? Ngomong. Halo mbak. Aduh. Apa nih, wangi apa? Wangi apa ya? Aku gak tahu. Campur, campur, campur. Wangi apa bau nih? To the point aja. Bau kali ya. Bau kali ya. Oke, berikutnya. Baru satu yang terdeteksi wangi nih. Oh, kamu wangi banget. Ih. Kok sampai ketek-keteknya dicium? Semuanya wangi sih. Semuanya wangi, mulut, ketek, semua. Mungkin abis nelen parfum kali ya. Oh, iya bener. Oke, iya. Iya bener-bener. Oke, yang terakhir, yang terakhir. Masih ada satu orang nih. Hai. Halo gitu. Coba. Ngomong dong, mas. Hai. Apa? Gak apa-apa. Oke, aku tarik aja dua orang yang menurut kamu. Tarik ke depan yang menurut kamu wangi. Aku tarik ya. Maaf nih. Aku pilih dua. Oke, dua orang ini. Oke, dua orang sudah dipilih. Dan kalian, kamu udah gak wangi, gak tinggi juga. Maju lagi. Waduh. Yaudah, silahkan yang lain empat ke belakang ya, mundur ya. Oke. Artinya sudah dua orang terpilih. Keriteria tinggi dan juga mulutnya wangi. Rafa, seorang pria berusia 30 tahun. Sering gagal dalam hubungan akibat trauma masa lalu. Seperti apakah garis tangan Rafa yang sebenarnya? Marcel, pria berusia 28 tahun. Memiliki kisah hidup yang pilu. Suka dibuli dan diputuskan mantan pacar tanpa sebab. Marcel ingin mencari pasangan hidup yang bisa menerima dirinya apa adanya. Apakah takdir jodohnya akan terlihat di garis tangan? Oke, sekarang Rafa dan Marcel. Iya. Kamu suka sama Vina ini kenapa, Rafa? Jujur, sebenarnya karakter saya banget. Oke, kalau Marcel? Kalau saya, suka cewek imut. Hah? Cewek imut. Jadi menurut kamu Vina ini imut ya? Imut banget. Imut banget? Oke. Kalau begitu ya, Vina. Ini mereka sudah sedikit memperkenalkan diri mereka dan kenapa suka sama kamu. Iya. Nah, sekarang gini. Saya mau tanya sama kedua orang yang ada depan saya. Cara kamu berkenalan sama wanita itu gimana sih kalau misalnya kamu tertarik? First impression kamu pertama kali saat dia mengajak kenalan dia itu apa? Bisa praktekin mungkin langsung. Oke. Kamu mungkin di tengah sini Vina? Iya, oke. Mulai siapa dulu? Kalau saya gini. Oh gitu? Iya. Jadi kamu tadi gimana ulang-ulang? Kamu gitu samperin. Tangan kanan salaman. Tangan kiri megang. Iya. Bahu. Oh, itu apa maksudnya apa nih? Biar akrab. Biar akrab. Jadi gini, terus tangannya di sini gitu ya? Iya, oke. Oke, oke. Kalau kamu, Marcel? Halo. Kenapa? Apa itu kan, Mas Wian? Tidak suka apa? Mas suka begitu lah. Tidak gitu caranya. Iya, baru kenalan loh. Ini baru pertama kali lu masih sosor-sosor aja anak orang. Biasa aja dong. Tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa aja. Ya tapi kan gue bukan cewek-cewek yang lain. Maksudnya kenapa, Marcel? Saya juga sama temen-temen cewek saya yang lain juga biasa aja, Mas. Maksudnya biasa aja? Ya biasa. Kalau cipik-cipiknya udah biasa, umrah dong. Jadi kalau menurut kamu, kalau kamu cipik-cipik itu biasa aja? Ya biasa sama temen-temen. Temen-temen saya pada main mongkrong juga biasa aja. Tapi dia kan baru kenal ceritanya. Ya dia terlalu baper kali. Apaan sih? Kamunya aja lebay. Hei. Lebay. Kok gue? Oke. Kenapa lu kayaknya jijik banget sama dia? Gak tau, kayaknya gak bisa ngarguin cewek amat sih baru juga kan. Oke. Emang cipik-cipiknya menurut kamu untuk orang baru kenal apa kamu karena lu jijik sama dia apa gimana? Enggak sih, aku gak tau. Gak suka aja kalau cowok-cowok kayak gitu. Gak suka ya? Oke, Marcel sorry nih. Ya lu first impression Fina kalau lu jadi kurang bagus nih. Oke. Oke. Lu beneran jijik sama cowok-cowok yang pertama kali ketemu langsung pelukan cipik-cipiknya gitu? Aku gak tau, aku jijik aja. Karena Marcelnya apa sama semua cowok? Semuanya sih. Ah lebay. Ya lu yang lebay. Eh lebay banget jadi cewek biasa aja dong. Lu dong hargain cewek. Biasa aja, gak pernah jipa-cipiki emang. Ya enggak lah. Oke, oke oke. Oke, sekarang saya tanya sama cowok-cowok yang di belakang. Menurut wanita yang ada di belakang ini ya. Jiji, disini ada yang jijik gak sama cowok-cowok yang baru kenal langsung cipik-cipiki? Pastinya jijik. Oke. Kenapa-kenapa coba? Majuannya. Oke, kalau udah kenal? Aku udah kenal? Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Kalau kayak kita udah kenal begini? Enggak juga. Enggak ada masalah? Enggak juga sih. Oh enggak juga ya, ya. Oke, saya nyoba aja ya. Vina, kalau kamu udah kenal sama cowok itu cipik-cipiki oke gak? Enggak lah. Emang dia ngejamin apa. Oke. Artinya kamu sama cowok yang baru kenal gak pernah cipik-cipiki kalau ketemu? Ya enggak lah mas, aku biasa aja. Yang udah kenal juga gitu sama sahabat kamu. Iya lah. Namanya cowok. Enggak gitu juga kali. Oke, oke. Yaudah, kita penasaran. Oke, masnya silahkan kembali. Kita akan panggil Arby. Saya penasaran kenapa dia kok jijik sama cowok yang begitu. Walaupun udah kenal atau udah sahabatnya sendiri. Kita panggilnya dia seorang expert di bidang hipnoterapi. Arby. Malam Arby. Malam mas ya. Arby ini ada sedikit perdebatan tadi antara Vina dengan Marcel. Dimana tadi Marcel memperagakan cara dia berkenalan pertama kali sama perempuan. Dan dia langsung nyosor cipik-cipiki. Tapi terjadi perlawanan dan ketidaksukaan dari Vina. Dan ya gini. Ya mungkin cipik-cipiki buat sebagian orang wajar gitu ya. Iya, tapi ada mungkin orang yang kalau baru kenal ngapain begitu gitu. Logis juga gitu. Tapi yang saya bingung gitu. Vina ini bilang walaupun udah kenal, udah sahabat juga dia tetap gak mau. Coba, mungkin bisa di... Ada apa dengan Vina ini? Ya, mungkin menurut sebagian wanita sedikit bersentuhan itu lebih sensitif. Oke, kita cuma mungkin langsung lakukan metode apa yang akan Arby lakukan di sini sama Vina? Metodenya seperti biasa relaksasi. Relaksasi menggunakan apa? Saya butuh medianya bunga. Bunga, oke bunga. Karena Vina suka yang wangi-wangi kan? Iya. Oke, kenapa bunga? Medianya lebih... Vina kan suka yang wangi-wangi. Oh iya, iya, betul ya. Jadi tanpa sentuhan apapun saya bantu. Oke, kita coba. Boleh linta kursi? Bunga. Oke, kursi. Kita akan cari tahu kenapa Vina begitu antipati dengan laki-laki yang seperti Marcel. Oke, silahkan Vina di tengah. Vina boleh duduk. Dan kelihatannya Vina juga apa ya, kayak memegang tangannya kayak masih jijik gitu ya sama Marcel ya. Jiji, terlalu sensitif ya Vina. Iya, iya. 6 bulan pegang tangannya. Boleh dipangkannya. Boleh dipegang dekat hidung. Oke. Wangi? Bunganya wangi? Iya. Oke, rada jauh sedikit. Oke. Fokus ke bunganya. Oke. Perhatikan warna bunga tersebut. Warnanya dan aromanya. Bawa ke dalam diri Anda. Bawa ke dalam diri Vina seutuhnya. Biarkan aroma tersebut wangi dari bunga mawar tersebut. Membuat Vina lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Dan biarkan Vina menceritakan apapun yang terjadi di Marcel. Membuat Vina lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Dan masuk ke dalam kondisi tersebut. Lebih tenang, lebih nyaman. Satu, dua, dan tiga. Oke. Silahkan Vina bercerita apa yang terjadi di Marcel. Sebenarnya aku tuh pernah dilecehin, mas. Dilecehin? Oleh siapa? Ada orang terdekat. Orang terdekat? Dilecehkannya seperti apa? Biasanya di... Perkosa, mas. Gimana kronologisnya kejadiannya? Pokoknya... Itu tuh udah bertahun-tahun, mas. Tapi... Aku gak pernah cerita sama siapa-siapa. Gak pernah cerita sama siapa-siapa. Artinya kamu memendami perasaan ini sendiri? Iya, mas. Kenapa kamu tiba-tiba serang mau menangis? Kamu bergetar barusan mulut kamu. Oke. Apa yang ingin kamu ceritakan sebetulnya di sini? Aku punya videonya sih, mas. Punya videonya? Maksudnya videonya? Ya, aku punya buktinya. Bawa kamu? Aku bawa. Dilecehkan? Bisa kak sih kita? Di mana? Ada di sini, di tas aku. Coba tolong cari tasnya Vina. Vina. Vina, Vina. Vina, oke. Itu videonya gimana? Kamu lagi dilecehkan, kamu videoin bagaimana sih? Orang itu yang videoin, mas. Hah? Orang itu memvideokan saat melecehkan kamu. Terus? Tapi aku masih simpen sampai sekarang. Kamu masih simpen loh? Kejadiannya udah... Antara dua tahun yang lalu lah. Kenapa? Oh! Vina udah sempat share ke kita. Oh, oke, 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 oke. Udah sempat di share ke kita. Kalau gitu kita lihat videonya. Jadi dia yang melecehkan kamu, dia juga memvideokan itu? Ini dia videoin pake handphone dia apa handphone kamu? Handphone dia, mas. Handphone dia. Terus? Bisa di kamu? Ya, aku rebut. Kamu rebut? Oke, kamu pindahin dari handphone dia. Iya, mas. Sekarang gini. Kamu gak lapor? Aku takut, mas. Dari kejadiannya kapan? Kau bilang bertahun-tahun. Kalau kejadian itu... Antara dua tahun yang lalu. Tapi itu udah sering, mas. Itu udah dari aku kecil. Siapa yang ngelakuin itu? Itu bapak tiri aku, mas. Bapak tiri kamu? Bapak tiri? Sudah berapa kali itu terjadi? Itu udah sering, mas. Sering? Terus kamu gak ngelapor ke siapa-siapa, gak cerita ke siapa-siapa? Aku takut, mas. Aku diancam. Diancam apa? Kenapa? Kok ada yang nangis? Itu siapa yang nangis tiba-tiba? Cuma, mas. Ibu kenapa nangis? Ibu siapa? Ibu, mas. Ibunya Vina. Mamanya Vina? Oh, ibu nemuin Vina ke sini? Iya. Bener ini Vina mama kamu? Iya, mas. Ibu gak tahu soal ini? Gak, gak pernah tahu. Ya Allah, Vina! Kenapa kamu nanti kamu? Aku takut. Maafin aku, maaf. Ibu gak nyangka terjadi seperti ini? Oke, Vina mau ngomong apa sama ibu? Vina ke sini, Vina. Vina duduk di samping ibu. Oke, ibu bisa pakai masker, ibu. Biar kita gak susah ngeblur ibu. Maafin aku, maaf. Ikat maaf. Kamu tuh kenapa gak cerita? Aku diancam, maaf. Aku diancam. Aku memang nama diku. Ibu bisa bilang sama mama, kamu. Kamu tahu sakit di sini, Vina dengernya. Ya Allah, Vina. Aku gak mau daripada mama harus dicerahin. Ya Allah, gak bisa kayak gini. Mama gak bisa cerita, gak igles. Ya Allah, ya Allah. Pasti tahu rumah lagi. Ibu percaya dengan Vina, tidak? Ibu percaya dengan Vina. Ini anak saya gak pernah bohong. Tapi ini dia kenapa bisa bohong? Maksudnya bohong malam ini, apa bohong dari kemarin-kemarin gak cerita ke ibu? Ya baru malu ini gak cerita, ya Allah, Vina. Oke, jadi maksudnya kemarin-kemarin kenapa dia bohong gak cerita sama ibu ya? Gak cerita, ya Allah. Vina, kenapa gak cerita sama mama kamu dari kemarin? Gak cerita sama mama kamu dari kemarin. Kenapa, Vina? Aku gak mau ngerusak kebahagiaan mama. Ya Allah, Vina. Ya Allah, Vina. Ya Allah, Vina. Sakit hati mama. Ya Allah, Vina. Ya Allah, aku gak tahan. Mau ngapain? Mau ngapain? Gak bisa ini. Ya ibu, tenang, tenang. Ya Allah, gak bisa. Oke, oke. Gak bisa dikasih pelajaran ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tarik nafas menyangka-menyang-menyang-menyang luarga dari mulut pelan-pelan. Halo. Halo. Kamu di mana, mas? Ada di luar sana. Ya Allah, mas. Kamu tega ya, mas. Selama ini nyimpen ini ya sama saya, mas. Gak tentu apa kamu. Kamu ini, ya Allah, mas. Bisa-bisanya kamu ganggu anak saya. Itu anak kamu. Tahu gak? Ya Allah. Eh, yang ngapas kamu ya? Kamu yang... Kamu yang... Kamu yang... Mau cek kamu. Oh, itu kamu kakasar sekarang ya? Ya iya, kamu cek. Kamu yang kakasar kamu. Kamu. Kamu yang berhati-hati ngentu anak saya. Eh. Ya sebetulnya. Udah, mama. Kamu tahu saya menderita. Lihat anak saya menderita seperti ini. Tahu gak? Kamu mikir anak saya demoresi lama. Ya Allah. Kalau saya tahu itu kamu. Saya bunuh kamu. Tahu gak? Kamu boleh gitu, ibu. Eh, s**k. Kau, m*****nya. Pecet, s**k. S**k. Udah, iya. 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 Udah. Oke, oke. Fina ngomongmu, Bapak, iya. Fina ngomong. Halo. Ya Allah. Halo. Siapa, ya? Halo. Ya Allah, Fina. Oke, halo, Pak. Halo, Pak. Udah, sih, Mas. Udah, nggak, nggak. Yang unik yang ngomong. Udah, udah, gue. Gak usah mengomong, malah-lagi s*****. Biar, biar Fina ngomong. Mana, Tunya, gue. Bapak, ngapu aja deh. Selama ini, kan, Bapak yang ngantin aku. Udah, udah. Udah, mendingan di-telfon, ya, Bu. Oke, sekarang ibu lebih fokus sama anak ibu aja. Ibu, 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 ibu boleh meluapkan emosi ibu. Tapi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana Fina. Bagaimana psikologi Fina. Itu dulu yang harus diutamakan, ibu. Masih banget kamu, ya Allah. Bener itu lama ini, ya Allah. Kamu dah lama ini, ya Allah. Ya Allah. Aduh, mama, mama sayang laki-laki itu. Ya Allah. Laki-laki jalan dong. Kalau lama kata-kata saya pulang. Emang Fina kenapa? Nggak cerita kenapa nih, Pak Adi. Aku diancem Fina selama ini. Ya Allah, Fina. Hah? Aku diancem. Dancem apa katanya? Astagfirullahaladzim. Dancem apa? Dia mau cerain mama. Dia mau ninggalin mama. Kamu nggak tega ngomong sama mama. Karena kamu cerai sama mama. Kamu nggak mau kerusak bagian mama. Aku mencuri begitu, Fina. Tapi gak bisa. Tapi mama pernah ditinggalin sama papa dulu. Lebih baik ditinggalin laki-laki gila. Menjak jahat nam kayak gini. Oke, oke. Jadi mama pernah ditinggalin papa dulu. Dan kamu terulang lagi sama mama. Berarti kamu sayang mama. Apa yang kamu lakukan, kamu ingin menjaga perasaan mama kamu. Sayang banget sama mama. Oke, oke. Kita biarkan dulu. Ini, ibu. Ibu, mau dilanjutkan Fina apa nggak? Di sini, Fina. Astara. Fina mau dilanjutkan atau tidak? Ini hak kamu. Lanjutin aja. Kita tidak pernah memaksa kamu untuk lanjut atau tidak. Terserah kalau kamu mau mundur pun, boleh mundur. Aku lanjutin aja. Ibu, kamu lanjutin. Karena kamu ngerasa lebih baik kalau kamu mengungkapkan semuanya. Oke, nanti kita punya Arvi juga mungkin akan menghilangkan trauma kamu. Dan juga kita nanti punya Rudy yang juga akan membaca kamu. Jadi insya Allah setelah ini kamu akan lebih tenang lagi. Ya, kalau gitu. Bukin aja. Kita memberikan ruang buat mereka berdua dulu. Mungkin ini tidak akan. Kita biarkan mereka berdua berdua bicara. Setelah ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana tetap di garis tangan. Oke, balik lagi kita di garis tangan. Dan di sini kita masih bersama Fina. Fina lagi dicatat cap ulang. Tadi karena dia menangis. Air matanya banyak banget. Kamu udah tenang, Fina? Udah sih, Mas. Mau masih mau lanjutin ini atau tidak? Aku lanjutin aja sih. Tadi juga udah izin sama Mama. Mama kamu oke. Kenapa kamu masih mau lanjutin ini? Kenapa? Ya, aku biar tenang aja sih, Mas. Oke. Aku minta bantuan Mas Uya juga. Oke, minta bantuan saya buat? Ya, biar. Nelesain aja. Biar kayaknya anak-anak. Lain anak-anak kamu di sini. Apalagi kita punya pakar ada Arby, ada Rudy juga nanti di sini. Oke. Dan keadaan ibunya sekarang sudah tenang. Sudah kita tangani di belakang. Dan, Fina, artinya saya tanya sekali lagi, mau lanjut ya? Aku lanjutin, Mas. Lanjut ya, oke. Kalau gitu, Fina, masih kita lanjutkan di sini. Oke, tisu ditaruh dulu. Fina, ada lagi enggak unek-unek yang masih mau keluarkan? Ngomong aja. Kamu bilang kan di sini mau ngeluarin unek-uneknya. Biar kamu rilis, bisa kamu lega. Apa lagi yang masih mau kamu ungkapkan di sini? Aku juga pernah dilecehin sih, Mas, sama pacar aku. Pernah dilecehin sama pacar kamu? Perlecehan seperti apa? Sama, Mas. Aku diperkosa, Mas. Kenapa? Patasan aja dari bodinya begitu. Wah, apaan sih? Ya, peran digunjok terus. Eh, kamu jangan kurang ajar kalau ngomong ya. Iya, bodinya udah ngeperahawan. Eh, kamu bikin kamu suci di sini. Lihat aja, Mas. Kayak gitu, kayak ***. Kayak gitu beraninya sama cewek. Hei. ***. Iya. Iya lah, mulut kamu kamu buat. Mulut-mulut gue. Oh, makin kelihatan. Ya, iya, itulah. Gak apa-apa, biarin aja dia. Dia dengan apa yang dilakukan, makin memperlihatkan jati diri dia yang sebenarnya di depan orang. Ya, lihat aja, Mas. Kayak gitu. Kenapa sih kamu nyinyir banget? Orang lagi, kamu gak ada empatinya sama sekali. Orang lagi cerita soal masalah. Sama, aku jijik. Ngomong jijiknya gitu lagi, ya. Sama, lo kira gue gak jijik sama lo. Apa-apa, ini menarik sekali. Saya gak tahu, Mas, sorry, Mas. Marcia ini gak tahu kenapa dia sikapnya seperti ini. Marcia kali. Oke, iya, iya. Marcia, Marcia, makal amnya Marcia. Mungkin kita gak tahu. Kita panggilkan sahabat saya lagi, seorang indigo. Rudy. Rudy. Terjadi perdebatan antara Vina dengan Marcia disana. Cowok, tapi terus terang nih, saya sebagai host harusnya netral disini. Tapi, ya, saya pancing juga. Karena gak selayak kayak dia ngomong begitu tadi. Oke. Oke. Rudy, apa yang kamu lihat? Saya pengen kamu buka tentang orang ini. Kamu gak bisa bohong dari Rudy. Dia punya aura yang unik. Oh, aura yang unik. Bagaimana? Beratangan kamu. Beratangan ini. Apa aja? Dia lebih banyak disukai oleh sesama jenis. Wow. Di zaman para tampun. Lihat, ih. Seperti, apa nih. Saya melihat seperti masa lalu. Dia ini terlahir di keluarga yang sangat memanjakan dia. Dan ini membuat dia gemulai. Gemulai. Oh. Jadi dia termasuk cowok tomboy kayaknya, ya. Iya. Iya, iya. Apalagi yang Rudy lihat? Dia beberapa kali pernah diincar laki-laki. Iya. Dia hampir dilecehkan laki-laki. Wow. Dia itu pernah dibawa ke suatu tempat yang sepi. Kemudian dia hampir saja di***k laki-laki. Tapi, tapi, dia berhasil meloloskan diri. Iya. Walaupun saya lihat, dia ini memang tidak seperti laki-laki pada umumnya. Maksud saya, dia sedikit gemulai. Tapi, dia ini sebenarnya normal. Cuma agar tomboy, ya. Bisa di***k seperti itu. Oh, iya. Jadi, pernah suatu hari, dia itu dilecehkan. Kemudian, ada temannya yang melihat dia. Dan itu menjadikan dia dibully. Iya. Oleh teman-temannya. Seperti itu. Jadi, korban bullying. Dia korban bullying karena dia pernah dilecehkan laki-laki. Dan itu menyebar ke kalangan temannya. Dan dia jadi bahan ejekan. Oke. Berarti artinya, apa yang dia lakukan malam ini, sebenarnya adalah pelampiasan dia atau bentuk apa ya? Dia menutupi kekurangan diri dia. Atau mungkin karakter yang terbentuk, akibat dari masa lalu-masa lalu yang kelam dari diri dia, gitu. Ya, seperti itu. Karena di keluarganya, saya lihat ibunya itu sangat care terhadap dia. Seperti care pada anak perempuan. Oh, jadi pelakuan ibunya sekalian dia sama dengan pelakuan ibunya ke anak-anak perempuan lainnya? Betul. Seperti itu. Oke, Marsil, saya mau tanya. Kamu anak laki-laki satu-satunya di rumah apa gimana? Iya. Kamu punya adik atau kakak? Saya anak bungsu. Anak bungsu. Kakak punya kakak berapa? Lima bersedara. Lima bersedara? Dari pertama empat. Saya kakak yang lain dari perempuan. Perempuan semua? Iya. Jadi makanya kamu mulutnya kayak perempuan ya tadi ya? Enggak juga? Enggak juga. Biasa aja dong. Ngejanta, berisik tau. Gue mau ngomong sama lo ya? Enggak. Ngomong sama lo ya? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Lakukan sesuatu sama pria ini. Bikin dia berkata sejujur-jujurnya. Oke. Boleh minta kursi? Kursi? Oke. Menarik sekali nih, Marcel. Buat apa sih kursi? Apa? Buat apa kursi? Ih. Bapak, Marcel duduk aja di sini. Marcel. Ayo, ayo. Ayo, Marcel. Ih. Apaan si, megang-megang? Apaan si. Apa lagu, Ih? Ih, gue maksudnya pengen yuruh lo ke sini. Ih. Eh, bisik. Oke. Boleh, kakinya turun. Oke. Sekarang perasaannya gimana? Perasaan? Kesel. Kesel? Kesel. Kalau kesel tangannya harus gini atau tangannya di pinggir? Kayaknya kayaknya di pinggir sih. Kalau misalnya kesel tangannya di pinggir sih. Oke. Lo dipegang dia nggak protes. Pegang gue protes. Ih. Sekarang, fokus ke tangan saya. Bentar. Oke. Saya lihat sini. Fokus aja ya. Oke. Sekarang saya itu sampai tiga. Semakin lama. Tangan tak susu semakin mendekat. Bawa diri kamu semakin nyaman, semakin relax. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Semakin nyaman, semakin relax. Tetap buka matanya. Buat kamu tetap tenang dan tetap nyaman dan tetap relax. Lebih dari sebelumnya, oke? Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, membuat diri kamu semakin nyaman, semakin relax. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi relaksasi yang sangat nyaman dan sangat relax. Kamu dapat merasakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu. Dan kamu dapat menceritakan apapun yang terjadi. Apapun perilaku kamu, apapun yang kamu rasakan di masa lalu, kamu bisa ceritakan tanpa sesuatu yang kamu sembunyikan. Tanda itu membuat diri kamu semakin nyaman, semakin relax ketika bercerita. Satu, dua, dan tiga, oke? Buat kamu semakin nyaman, semakin relax ketika bercerita, oke? Oke. Ceritakan tentang kehidupan kamu, Marcel. Saya, saya, aku, dimam berkeluarga, dimasuk saudara, kakak saya yang perempuan, dan saya laki-laki sendiri. Saya diperlakuin kayak, ya kayak kakak-kakak yang lain, perempuan itu. Saya dulu tuh pernah, Mas, hampir dikerjain sama teman saya. Bagaimana? Ya, di luar hal yang tidak diinginkan. Diapain? Kayak di s*****, Mas. Hampir mau apa sudah mau? Hampir. Saya ngeberontak. Terus? Dengan cara saya pura-pura ke toilet, tapi saya kabur. Pura-pura ke WC, tapi kabur? Menurut kamu kenapa kira-kira mereka akan melakukan itu sama kamu? Apakah kamu yang mancing? Enggak juga sih, Mas. Ya, karena mungkin dia tertarik sama saya atau gimana, saya kurang tahu juga. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu ke sini pengen nyari pacar? Saya pengen nyari jodoh, Mas. Jodoh? Udah pernah punya pacar sebelumnya? Sudah. Wanita? Iya. Oke. Terus kenapa dulu kamu putus dengan pacar kamu yang sebelumnya? Dia tahu, saya begini. Dia tahu kamu begitu, tapi sebetulnya kamu tuh begitu apa enggak? Ya enggak lah, Mas. Karena kan dengar dari mulut orang lain. Suka perempuan, kan? Ya, sukalah. Laki-laki? Ya, enggak. Oke. Jadi ini kayak salah asuhan ya, pola asuhan. Dari kecil yang membuat dia... Karena gini, banyak juga memang di sekitar saya orang-orang yang dia normal, namun ya gerak-geriknya aja kayak, ya, tomboy gitu lah ya. Cuman, ya ternyata tidak gitu ya. Pengaruh lingkungan juga sebenarnya. Pengaruh lingkungan juga. Ada teman, sahabat, ataupun pola asuhan dari keluarga yang salah biasanya. Oke. Selain pola asuhan soal keluarga, pola asuhan dari keluarga kamu, ada pengaruh teman juga membuat kamu seperti ini? Iya sih, Mas. Awalnya nonton video ***, Ya, ujung-ujungnya begitu. Ya, saya nolak. Ya, saya enggak maulah, Mas. Begitu, Mas. Saya pengen normal. Pengen normal? Jadi kamu sekarang enggak normal? Ya, enggak. Maksudnya kan, ceweku putus gara-gara aku dekat sama dia. Sangkanya begitu, begini. Saya kan enggak mau, Mas. Oke. Sekarang kamu mau jadi cewe yang gimana? Yang bisa jadi mabung saya. Oke. Ini berarti nih, dia korban ya. Oke, dia. Dan kamu gayanya aja yang seperti ini? Ya, begitu deh. Oke. Kalau kamu ngeliat cowok ganteng, maco itu apa yang dipikiran kamu? Biasa aja. Biasa aja? Cuma ada tertarik bodinya aja sih. Ada tertarik, ada tertarik? Awalnya, cuman saya mikir enggak. Biasa aja. Lebih tertarik mana sama ngeliat cewek seksi dan candi? Yang imut. Cewek imut. Imut, oke. Tadi kamu berdiri bilang kamu suka dengan Vina. Tapi di tengah-tengah itu kenapa kamu tadi begitu ketus dan nyinyir sama Vina? Jijik. Jijik. Kenapa? Karena dia menolak kamu, mempermalukan kamu di depan umum tadi? Iya. Iya. Iya, orang cipik-cipiknya begitu ya biasa menurut saya. Orang saya juga sama teman-teman saya biasa aja. Ya, tapi dia hanya mungkin baper. Ya, karena MC. Ya, karena bekas memakbapak dirinya kali ya. Oh, udah lah. Iya, Pak. Oke, Arby. Mungkin bisa dilakukan sesuatu terhadap dia. Oke. Kita buat seperti, apa? Dilanggar sesuatu yang dia rasakan sekarang. Atau diulangkan rasa yang pernah dia rasakan dan dibully dari masalah. Ya, mungkin trauma bullying itu mungkin yang harus dilakukan. Sama mungkin kebiasaan dia dengan pola asur dari keluarganya yang membuat dia diperlakukan seperti anak wanita mungkin itu harus dibuang jauh-jauh kali ya. Iya, betul. Sebenarnya yang dapat merubah polanya dia sendiri. Iya. Dia harus keluar dari pola lingkungan yang membuat dia seperti ini. Mencari teman yang lain, sahabat yang lain, ataupun. Bisa langsung dilakukan. Oke. Oke, sekarang saya terus ngapain tiga. Semuanya membuat kamu bertenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa di suatu kondisi di mana kamu menjadi seorang pria seutuhnya. Menjadi lebih macho, lebih berwibawa dari sebelumnya. Dan rasakan kembali perasaan tersebut, energi tersebut semakin lama semakin besar. Dan munculkan perasaan tersebut, mental tersebut semakin lama semakin muncul. Lebih besar dari sebelumnya. Hilangkan segala sesuatu yang menempel dari diri Anda, yang membuat kamu lebih terlihat feminin dari sebelumnya. Dan munculkan perasaan tersebut menjadi lebih berwibawa, percaya diri dari sebelumnya. Mulai sekarang ada selesnya, diri kamu menjadi seorang pria seutuhnya menjadi lebih macho, lebih berwibawa, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga hal tersebut menjadi lebih nyata, mulai sekarang ada selesnya. Terima kasih ya. Oke. Sorry. Apa? Sorry. Sorry? Oh, mau minta maaf, Fina? Boleh. Oh, silakan, silakan, silakan. Sorry ya, guys. Iya. Biasa aja dong. Ih, soh ini banget. Oke, dia gentle. Minimal dia udah gentle, mau minta maaf sama wanita ya. Oke, cuman kan nggak langsung berubah total ya. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari seorang Fina? Hmm, menarik sih. Iya. Tadi ketika saya membahas tentang gulian, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dari gelombang pikiran Fina. Iya. Fina kayak ada merasakan hal yang sama, seperti itu. Oh, iya? Saya akan mengeceknya dulu. Boleh Fina tangannya? Bully? Dia juga korban bully. Oh, iya? Artinya sama ya dengan Marcel? Ah. Kamu dibully sama tetangga kamu karena kamu pelakor. Enggak, Mas. Enggak gitu. Maksudnya gimana dia? Oke, Rudy bisa dijelaskan maksudnya dibully karena dia pelakor, merebut laki orang. Dia itu pacaran dengan seorang pria beristri. Dan itu diketahui tetangganya. Oke. Kemudian tetangganya itu menjadikan dia bahan omongan dan cibiran. Seperti itu yang saya lihat. Benar, Fina? Enggak gitu, Mas. Aku enggak tahu kalau memang dia udah punya istri. Tapi benar kamu pacaran dengan pria beristri. Tapi aku enggak tahu kalau dia punya istri. Mas, mas, mas. Sekarang udah saya mau ngantung. Saya mau nanya sama dia. Boleh, boleh, boleh. Aku mau nanya sama kamu. Udah berapa lama selingkuh, terus ngerebut laki orang? Wah, aku enggak selingkuh. Aku enggak ngerebut. Enggak, jujur. Soalnya gue paling benci sama cewek yang selingkuh. Seriusan. Tapi enggak, tapi enggak selingkuh. Jangan bohong. Gue mana mau sih jadi orang kayak gitu. Cewek mana yang mau jadi pelakor. Nih, Mas. Saya jujur nih. Iya. Saya paling enggak suka namanya selingkuh. Pokoknya enggak ada ampun. No mercy buat yang selingkuh. Benci, saya. Tapi enggak selingkuh. Oke, enggak selingkuh karena kamu enggak tahu dia udah punya istri gitu. Eh, kalau enggak selingkuh. Di sini gue juga korban lagi. Kalau enggak selingkuh, lo ngapain dibully sama tetangga lo? Gue enggak tahu kalau dia punya istri. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah kamu tahu kalau dia pria beristri, kamu masih melanjutkan hubungan itu atau tidak? Ya ketahuannya itu kan pas aku udah dinikahin dia ya, Mas. Oh, sempat menikah? Iya, karena emang aku kan amil saat itu. Terus, setelah itu? Setelah itu, kita nikah. Tapi aku belum tahu kalau dia punya istri. Oke, setelah tahu. Eh, amil anak lu ke mana? Gue tanya. Ya, udah. Kan enggak ada lo kok. Kenapa? Ini gue paling benci. Biasa aja kali lo. Benci banget sama pelapornya gitu. Benci banget. Rafa, kamu benci banget melihat orang selingkuh. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Arby, mungkin bisa melakukan sesuatu sama Rafa ini. Oke. Kita korek-korek di masalah Rafa yang terjadi seperti apa. Iya. Oke. Rafa bersedia? Oke. Silahkan Rafa duduk di tengah. Oke. Rafa bisa duduk di tengah. Sekarang atur pola nafas kamu. Lebih nyaman, lebih tenang lagi pola nafasnya. Oke, oke. Atau mungkin sebelum Arby melakukan sesuatu sama Rafa, kayaknya tadi saya lihat tatapan kamu tajam sekali ke Rafa. Kenapa, Rudy? Oke, ada beberapa energi mungkin ya? Terbaca ya? Saya rasakan seperti itu. Seperti sesuatu yang menarik sih untuk saya. Boleh tangannya? Rafa? Trauma. Seperti ada hubungannya dengan keluarga. Jadi gini, dia sangat tidak suka kepada perselingkuhan karena dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Karena perselingkuhan? Betul. Ayahnya selingkuh. Dan inilah kenapa dia benci dengan perselingkuhan. Seperti itu ya, sahabat. Oke, jadi masuk akal deh. Tadi dia merespon Vina seperti itu ya? Iya. Oke. Apa lagi yang harus dilihat? Dia seringkali menjalin hubungan, tapi tidak pernah serius. Dalam artian, dia takut berkomitmen karena dia trauma dengan namanya perselingkuhan. Oke. Dia takut ditinggalkan. Oke. Dan dia seringkali ditinggal pacarnya ketika dia lagi sayang-sayang ya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi ini trauma? Betul. Sekarang saya mengerti kenapa dia benci sekali dengan perselingkuhan. Oke. Rafa, untuk membuktikan itu, Arby mungkin bisa melakukan sesuatu. Mungkin saya tanya, apa benar yang dikatakan Rudy? Iya, benar. Hah? Benar. Oke, Arby silahkan. Oke. Biar kamu ceritanya lebih relax, lebih tenang. Sekarang kamu fokus ke satu titik. Oke. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, buat diri kamu senyaman mungkin, bahwa kedamaian dalam diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas loat hidung. Keluarkan loat mulut. Buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke. Lebih relax. Oke. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bisa bercerita apapun yang kamu rasakan di masa lalu. Bahwa apapun yang kamu rasakan, yang tercipta dalam pikiran kamu di masa lalu, kamu bisa ceritakan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita, dan ungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi realita dalam pikiran anda. Satu, dua, dan tiga. Oke. Semakin nyaman ketika bercerita. Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu? Sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan. Jujur, saya dari lahir mungkin, sampai kelas 5 SD, keluarga saya itu masih harmonis. Harmonis banget. Ayah saya sering ngajak jalan kemanapun itu. Memang orang berpikir kalau anak laki-laki itu deketnya sama ibu mungkin ya. Tapi kalau saya beda. Kalau saya sama ayah saya. Yang saya ingat sama ayah saya, waktu ibu saya sakit, saya posisinya kelas 2 SD. Biasa dijemput sama ibu, ayah saya ngejemput. Dan dia jalan kaki. Kebetulan memang saya tuh keluarganya walau pas-pasan memang. Tapi uang ada aja. Jalan kaki yang jaraknya kurang lebih dari rumah saya ke SD saya itu kurang lebih sekitar 6-7 kilo mungkin ya. Itu sekitar segitu. Saya salut sama ayah saya. Hujan-hujan. Bajunya basah. Saya nunggu di depan pagar. Dia naik saya. Kamu tetap semangat ya. Pokoknya harus lebih... Lebih ketika nanti besar harus lebih sukses daripada ayah. Saya ngeliatin mukanya itu lho. Pakaiannya basah semua. Ibu saya sakit. Mungkin menurut saya itu dia sosok yang... Strong. Kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi. Yang gak suka dari ayah saya. Kan ada... Itu ada wanita. Gak suka gua. Itu terjadi saat kamu kelas? Itu kelas 5 SD. Saat itu? Iya. Ayah kamu mengakuinya atau ibu kamu mengetahuinya? Ibu saya yang tahu. Semenjak saya kelas 5 SD. Itu ayah saya udah berubah. Jarang pulang. Ibu saya minta uang juga. Gak pernah dikasih. Saya gak tahu apa-apa. Kiran saya emang bener gak ada uang. Saya gak tahu. Mungkin pikiran saya itu... Ayah saya kerja mungkin pulang malam. Terus sampai bahkan gak pulang lagi. Emang bener-bener kerja. Tapi pas saya beranjak. Terus udahnya ketahuan tuh. Sama... Apa? Sama ibu saya. Minta cerai. Sampai saya gak tahu. Dia hancurin. Ibu saya. Ibu saya ngancurin barang-barang. Nangis-nangis. Ketahuan selingkuh. Yang saya ingat dari kata-kata ibu saya. Lu gak ingat sama anak lu. Lu gak ingat sama anak lu. Sampai dia ngebanting, ngelempar apa. Ayah saya dari situ kabur. Tanpa alasan ayah saya kabur gitu aja. Pas saya setelah telusuri SMP. Saya minta. Nanya ke ibu saya kenapa ayah bisa kayak gitu. Dia selingkuh sama janda yang kebetulan tinggal di sebelah rumah saya. Sampai sekarang kamu masih bertemu dengan ayah kamu tidak? Tidak. Benci dengan ayah kamu. Benci? Gak, gak, gak rindu dengan kedekatan ayah kamu dengan kamu. Rindu pasti ada. Cuman saya gak tahu sebenarnya saya kenapa tuh. Kenapa sih harus ada, ada tujanda. S*****. Oke. Loafkan saja semuanya. Gak suka mas. Saya benar sih. Oke. Kalau ayah kamu serang melihat, kamu mau pengen ngomong apa. Tapi ini dari hati kamu yang paling dalam ya. Sejujur-jujurnya. Kamu lebih besar bencinya apa kangennya? Jujur. Ngomong. Semoga buat ayah saya, saya gak tahu keberadaan ayah di mana. Ingat. Ketika ibu sakit, ketika kita kesusahan, ayah selalu ngayomin. Tapi ketika ayah berubah, maksudnya apa? Kalau misalkan ayah laki-laki, datang ke rumah saya. Mungkin, samperin, studioan TV tanya nomor telepon saya. Saya tantang. Kalau benar-benar ayah laki-laki. Ya. Namun kamu akan memaafkan ayah kamu atau tidak? Sebenarnya berat mas. Iya apa tidak? Oke. Saya maafin. Silahkan kamu kembali ke sana. Sekarang saya tanya sama kamu, Vina, dari dua orang pria ini, ada gak yang kamu suka? Mulai dari Marcel. Nama kamu suka sama siapa? Rafa. Rafa? Rafa, kamu suka dengan Vina atau tidak? Enggak. Enggak? Maaf. Oke, mungkin Rafa masih emosi kali. Saya trauma. Atau mungkin bisa dihilangkan trauma-nya dulu, Rafa. Tadi udah gak salah. Tapi aku juga sama, kok korban bully. Aku juga gak tau kalau dia punya istri. Enggak seharusnya lu sadar. Kalau lu udah dibully sama tetangga lu ya. Ya biasa aja dong. Udah dibully kan? Lu ngapain mau sama suami orang? Ya gue mana tau. Orang dia bilang jadi single. Dia ngomongin single, mana gue tau. Oke. Gue juga trauma. Ya kan lu bisa cek. Mas, aku punya videonya mas. Lu katanya hamil, mana hamil? Video apalagi? Video waktu aku depresi. Ada? Oh. Oh, sudah diberikan ke kita juga. Oke, bisa diputar. Kenapa depresi? Ya saat itu kan memang aku udah dilecehin sama bapak kiri aku. Sama suami aku. Terus aku ditinggalin. Oke, kita lihat video saat kamu depresi. Gak apa-apa diputar ya? Gak apa-apa. Oke, silahkan. Oke, ini ada siapa aja? Itu ngomong aku. Mama. Sama kakak aku. Pada saat itu, apa yang terjadi pada saat di video ini? Saat itu kan karena aku sering dibully sama tetangga aku. Keluarga dari mama, dari semuanya. Itu tuh ngebully aku. Mama sampai sakit? Aku kan yang sakit. Oke, kamu yang sakit. Itu kan aku gak tau mas, kalau emang dia punya... Tapi akhirnya kamu bercerai dengan dia apa tidak? Iya. Karena apa? Eh, lu sekarang depresi kan? Gue mau tanya. Saya mau tanya nih mas, penasaran. Lu bakal ngulangin lagi gak? Ya enggak lah. Lu pikir aja doang masa depresi diulang-ulang. Soalnya gue trauma lu sama cewek yang udah selingkuh. Dibully sama orang. Tapi gue gak selingkuh. Dia bakal ngelapuin lagi. Gue takut. Gue gak selingkuh. Oke, oke. Tampaknya Rafa gak... Intinya, Rafa kamu nerima gak? Karena kalau kamu berpikir logic juga sebenarnya tadi Vina udah mengaku bahwa dia korban. Dia gak tau kalau ternyata wanita atau pria yang dinikainya udah beristri. Saya jadi ilfil. Ilfil, oke gak masalah. Kita gak maksa. Jadi intinya kamu gak suka sama Vina ya? Saya mau nyari yang benar-benar perempuan yang masa depan. Oke, kita gak maksa. Dan Vina gak tertarik dengan Marcel? Kayaknya enggak dong. Udah. Yaudah, biasa aja. Oke, gak apa-apa. Terima kasih Marcel, terima kasih Rafa. Silahkan kembali ke sana. Ya, mungkin nanti Arby di belakang kita bisa... Proses terapi ke Rafa ya. Terima kasih juga Vina, sorry kamu belum mendapatkan jodoh siapa-siapa. Mohon maaf, belum ada yang jodoh. Tapi kamu merasa lebih logah sekarang? Iya sih mas. Aku... Udah ngolong denang-gunak. Dan apa yang terjadi tadi, tidak keberatan ini kalau disiarkan ya? Iya, gak apa-apa sih mas. Bukan aib buat kamu ya? Bukan. Oke, semoga mamanya juga baik-baik aja ya. Bisa menerima ini dengan ikhlas ya. Oke, silahkan kembali. Terima kasih Vina. Sekarang giliran para pria yang akan terpilih. Dan siapakah kandidat yang selanjutnya akan beruntung untuk menemukan jodohnya? Fisbol. Oke, fisbolnya sudah masuk. Oke, sekarang kita akan langsung saja. Saya akan acak-acak. Nomor 8 Dion, pria berusia 30 tahun. Menyukai sosok wanita yang setia dan bersedia menikah dengannya. Seperti apakah takdir cinta Dion di garis tangan? Oke, sudah bersama Dion di samping saya. Dion, selamat kamu terpilih di sini. Dan di sini ada 31, berarti tinggal 30 ya kandidat wanita ya. Oke, kriteria wanita yang ada di benak kamu apa? Untuk pertama, saya suka perempuan yang tinggi. Tinggi, oke. Yang merasa dirinya tinggi dan suka dengan Dion, silahkan berdiri. Oke, tidak ada yang berdiri. Berikutnya, selain tinggi. Putih. Putih. Yang merasa dirinya putih dan suka sama Dion, silahkan berdiri. Oke, nomor 5. Haji 1. Selanjutnya, selain putih. Apa lagi? Mungkin rambutnya panjang. Rambutnya panjang? Oke, yang merasa rambutnya panjang dan suka sama Dion berdiri. Oke. Tidak ada yang nyangkut, ya? Iya. Oke, artinya hanya satu orang yang berdiri. Sebelumnya... Oke. Ada yang saya mau bicarain, Mas? Hah? Saya tidak bisa memilih dari sebuah kandidat yang ada di podium. Duh, maksudnya bagaimana? Saya disini minta tolong untuk di mediasi. Di mediasi? Iya. Loh, kamu kan kesini buat nyari jodoh. Maksudnya gimana ya di mediasi? Mediasi saya sama pacar saya karena saya lagi berdalam masalah. Kamu punya pacar? Iya. Loh, kamu mau cari jodoh apa mau menyelesaikan masalah nih? Saya mau menyelesaikan masalah. Loh, disini tempatnya mencari jodoh loh. Tapi saya sudah bingung. Oke, di belakang ada yang berdiri tadi. Nomor 19. Kenapa di belakang berdiri? Hah? Sup. Tertarik sama Dion. Tertarik. Oh, agak-agak telat bangunnya ya. Iya, oke. Cantik loh padahal nomor 19. Saya juga mau ini. Dion, gimana nih? Oke, oke. Tapi sebentar nih. Ada sedikit kesalahpahaman di sini sama Dion. Dion, maksudnya gimana? Kamu gak tertarik sama wanita-wanita yang ada di sini? Ini ada dua wanita yang berdiri, dua-duanya cantik loh. Saya minta maaf Mas Uya. Saya kesini minta tolong Mas Uya untuk dimediasi sama Rudy. Juga sama Arbi. Untuk menyelesaikan masalah saya sama pacar saya. Loh. Gaya, kamu pilih dulu dua orang ini. Gimana nih? Saya gak bisa memilih, karena saya sudah punya pacar. Lah, ya ini namanya. Kita dibongin ini. Terus lu mau mediasi, pacar lu mana? Ada di depan. Ada di depan. Jadi lu bohongin kita di sini, maksudnya gimana sih? Saya minta maaf sekali lagi. Saya gak bisa minta tolong ke siapa lagi. Dan saya gak tau mau kemana lagi minta tolong. Tunggu saya masalah ini. Oke, gimana nih? Kru ini gimana nih? Ini melenceng jadi-jadi. Hah? Tentang, saya diskusi dulu. Tapi ya emang sepedanya udah gak masuk ini sih. Iya, ini. Ada dua cewek berdiri ini udah. Gimana? Terserah, terserah gue sih. Gak mau gue ikutin aja. Yang di atas juga ada setuju. Yang di atas setuju? Oke, oke. Ada ceweknya ada ya? Ada. Oke, oke. Tapi kita tanya dulu pacarnya ya. Maksudnya. Oke, sorry. Nomor 5 sama nomor 19. Cancel, cancel. Maaf ya. Aduh. Maafin saya. Lo. Lo. Rasakan. Yang mereka rasakan itu sama seperti tukang ojek online. Yang udah lo order, lo cancel. Iya kan? Oke. Tapi ini dengan syarat pacarnya harus mau dulu ya. Oke, gimana pacarnya lo panggilnya? Ada di depan. Hah? Ini? Bukan. Ah, bukan. Mana? Yang? Kamu ikut aku dulu ke dalamnya? Eh, bentar. Kamu disusun. Yaudah, mau yuk. Kita selesain masalah kita dulu. Mas. Mas. Yang... Ayo kita ke dalamnya. Eh, enggak usah. Ini masalah kecil. Lu, 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 lu. Aku nggak usah malu-malu. Kamu ini pacar kamu. Dan kamu nemenin dia ke sini untuk dia cari jodoh. Gitu maksudnya gimana sih? Enggak. Enggak, enggak gitu. Hah? Oke, maksudnya gimana? Coba jelasin. Enggak gitu. Aku ke sini emang nemenin dia. Mas. Lu, setau lo apa? Lu tahu kan di sini acara cari jodoh. Tahu dong? Enggak. Emang ini cari-cari jodoh. Nah, setau lo apa emang? Sebenarnya kita ini ada masalah, Mas. Dan saya minta tolong untuk diselesain di acara ini. Iya, tapi nggak di acara ini juga dong. Masalah kita ini bukan masalah kecil lagi. Kita harus selesain sekarang juga. Kita bisa selesain. Nah, cewek lu harus mau. Kalau gini nggak bisa. Kita nggak bisa bantu. Nggak bisa mau bantuan kayak gini. Nggak usah bikin malu dong. Ini, nanti kita ngobrol aja. Ayo masuk. Kamu nggak pernah kayak gini, Long. Kamu nggak usah maksa-maksa kayak gini. Ini sekarang kaedahnya apa? Kalau misalkan kamu masuk kecari kayak gini, ada masalah ini. Kita harus selesain masalah kita ini. Ayo masuk. Coba kamu dengar aku sekali ini. Aku nggak suka kalau misalkan kamu maksa-maksa kayak gini. Ya, akhirnya kalau cewek kamu nggak mau, yaudah kita nggak bisa. Kita nggak boleh maksa. Aku mohon. Sekali ini aja. Kita kelarin masalah kita. Iya, tapi nggak usah di depan umum Peggy. Apalagi ada masalahnya kayak gini. Nggak usah. Nggak di depan umum. Kita kelarin semuanya. Ini masalah kecil doang. Ini masalah kecil doang. Nggak kecil kok. Ini masalah besar. Kalau masalah kecil justru ya kita selesaikan. Berdah, lebih gampang masalahnya kalau kecil. Iya, tapi... Iya, sih. Ya, tapi kan nggak usah di depan. Iya, terserah sih. Nggak terserah kamu udah. Ini masalah besar. Udah gitu deh. Saya tunggu di dalam deh kalau... Ya. Ya udah, sekarang mau ini kayak gimana? Kita kelarin. Ayo. Mau? Mau, mas. Pasangin klipon dulu dong. Pasangin mic. Tapi setuju ya. Oke, pasangin klipon. Ini unik ya? Ada orang mau cari jodoh ternyata bermasalah. Apa acara ini bener-bener ngaco ini ya. Aduh, ini acara apa sebenernya sih? Hah? Saya tahu acara saya, tapi kamu nggak punya tujuan hidup kayaknya di sini. Ya? Oke. Siapa nama kamu tadi? Siapa itu? Saya lupa. Dion. Dion? Oke, kenapa? Ini... Mbak nama siapa? Yuni. Yuni. Kenapa dengan Yuni? Kita ini udah berpacaran sekitar 4 tahun, mas. Dan akhir-akhir ini dalam 1 tahun belakangan, saya ngajakin dia nikah. Udah mateng. Kita udah berpacaran udah lama. Tapi dia selalu menolak untuk nikah. Dan saya curiga ada orang ketiga. Curiga, dia selingkuh. Hei, kok kamu curiga ada orang ketiga sih? Sejak kapan? Nggak begitu. Nanti aja. Bentar, bentar deh. Kamu jangan ngomong dulu nanti aja. Aku tuh nggak pernah selingkuh. Kenapa kamu jadi nuduh-nuduh aku kayak gini? Nggak. Kamu diam dulu. Oke, ini cowoknya ngajakin nikah. Dia serius. Kenapa kamu memang mau? Bentar deh, Mas Uya. Aku tuh ya nggak ada selingkuh sama sekali. Kenapa tiba-tiba dia sekarang bilang aku selingkuh? Aku nggak mau nikah sama dia. Karena? Emang kita tuh belum mapan. Kita apa dia yang belum mapan? Ya, aku pengen karir dulu, Mas Uya. Dan dia pun belum mapan. Kan kalau nikah itu ya, Mas Uya. Harus benar-benar mapan. Maksudnya ya, bukan cuma buat 1 hari aja pas nikah dong. Buat kedepannya juga harus ada materi. Kamu udah merasa mapan belum, Dian? Udah mapan, Mas. Saya udah siap. Karena saya ngajakin dia nikah, bahwa saya udah siap. Mana? Siap mana? Mana buktinya? Udah siap, tapi kamu selalu nolak kan? Iya kan? Kan udah aku bilang, aku pengen karir dulu. Apa kurangnya aku? Oke, sekarang gini deh. Apa yang membuat kamu atau bagian mananya yang menurut kamu cowok kamu belum mapan? Ya gini loh, Mas Uya. Kalau misalkan kita emang mau nikah itu, harus ngurusin biayanya kan? Terus buat kedepannya juga kayak gimana. Oh, jadi menurut kamu Dian belum mampu? Ya, belum lah, Mas Uya. Atau kamu jangan-jangan adalah orang lain yang lebih mapan deh, Dian? Loh, kok jadi ke situ sih? Oh, gak saya cuma nanya. Selama ini aku benar-benar buat karir aja, gak ada hal lain selama ini juga kan? Oke, Dian. Kalau aku belum mampu, aku gak bakal mau ngajak kamu nikah. Bukti kamu menurutin, Dian. Buktinya mana kalau misalkan aku udah mampu? Udah mampu. Udah mampu. Buktinya mana kamu menurut pacar kamu selingkuh? Buktinya, Mas Uya. Pertama, di saat dia pulang kerja, biasanya saya yang jemput. Oke. Tapi dia gak pernah mau pulang sama saya lagi. Dua. Dan tanpa sengaja, waktu saya pulang bareng sama dia, saya nemuin bon belanja dan bukti transperan itu nominalnya gede. Kapan? Kamu kan pernah bilang sama aku? Iya kali ya. Itu kan di atas kamu. Kamu yang tau. Seharusnya kamu yang tau. Kenapa kamu bilang di sini? Kenapa gak bilang di belakang kemarin? Eh, kamu kebal apa gimana? Saya panggil-panggil. Gak ada yang mau kebal ya? Oke. Oke. Buktinya mana? Ada bukti. Saya juga bawa orang. Tunjukin bisa gak? Orang kepercayaan saya. Yang bener-bener bisa dipercaya. Oke. Mau buktiin apa sih? Silahkan. Orang kepercayaan kamu. Gak ngerasa salah. Oke, dia ngajak ke sini. Ada? Udah. Oke. Bisa dibawa ke sini? Bisa. Silahkan buktiin aja. Udah ada. Oke. Di dalam. Oke. Kamu bisa koordinasi sama tim saya? Silahkan. Koordinasi. Kamu ngerasa Dion itu belum mapan? Belum lah, Mas. Belum mapannya dimananya? Ya, gimana ya? Selama ini juga lah. Saya juga kerja. Dia juga kerja gitu. Selama ini, apa aku pernah dikasih apa gitu? Atau dibeliin apa gitu? Gak pernah gitu loh. Dan kalau misalkan ngomongin buat masa depan pun kayak, ya menurut aku kayak cukup gitu. Gak, gimana ya? Gak bisa maksudnya. Dan aku tuh bener-bener pengen kalian dulu. Tapi emang kamu banyak uang? Mungkin tadi ada boon-boon belanja dengan transferan yang jumlahnya besar? Ya, enggak. Itu kan bonus dari kerjaan aku, Mas. Bonus kerja? Bonus kerja? Iya. Sebesar apa sih bonus kerjaan kamu? Ya, lumayan lah, Mas Uya. Buat beli skincare. Apa dia pernah beliin aku skincare? Gak mungkin lah. Gaji dia segede itu sama bonus dia itu. Aku tahu kerja dia itu apaan. Kamu pernah nanya gak sebelumnya ke aku? Gak pernah, kan? Aku lebih tahu daripada kamu. Oke, ini ada orang yang dibawah Dion, tapi dia minta identitasnya disamarkan. Ya? Oke. Untuk orang misteri guest yang ada di belakang, saya ingin tanya, apa hubungan kamu sama Yuni? Yuni itu adalah salah satu karyawan saya, Mas. Karyawan kamu? Iya, betul. Artinya kamu bosnya Yuni? Betul. Ya, terus kalau bos aku kenapa? Oke, aku mau ngomongin aja, dengerin dulu. Oke, oke, tenang dulu. Saya mau nanya. Hubungan, oke, maaf, saya mau tanya dulu. Hubungan Anda dengan Yuni apa? Hubungan saya sama Yuni itu adalah, ya, sebatas karyawan dan saya adalah bosnya dia. Oke. Artinya kamu bosnya, ya? Bos aku, gak ada hubungan apa-apa, Mas. Dengan kamu yang musuh seperti ini, tandanya kamu menyebutkan sesuatu. Kamu gak usah kayak gini, dong. Kamu bisa diem gak sih? Selain hubungan antara karyawan dengan bosnya, kamu ada hubungan apa? Enggak ada, Mas. Tuh. Kamu dengan... Jumah sebatas bos dan karyawan. Oke. Nah, mau buktin apa lagi, Mas Uya? Enggak ada apa-apa. Artinya orang yang kamu bawa tidak membuktikan apa-apa, Dion. Kamu mau ngebuktiin apa sih sebenarnya? Tanya aja sendiri, Mas. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Sebagai apa hubungan kamu dengan Dion? Hubungan saya sama Dion, ya... Kenal, Mas. Kenal apa? Sebagai apa? Teman, sahabat, saudara? Sebagai... Kenapa ragu-ragu jawabnya? Sebagai sahabat saya, Mas. Oke. Jadi kamu ke sini bersama Dion dan diundang Dion, ya? Bentar deh, Bos. Sejak kapan ya, Bos? Sahabatan sama Dion, sejak kapan, ya? Maksudnya ngomongnya bukan sama saya, ya? Kamu ngomongnya di atas, ya? Iya. Oh, iya. Sangat sama saya. Gak gini loh, Mas Uya. Saya dipanggil Bos. Gini loh, Mas Uya. Oke. Bos Richard ini, ya. Saya jadi ingat itu bulan agak, soalnya. Iya, Bos Richard. Iya, dia emang bos aku. Terus kayak barusan tiba-tiba bilang sahabatnya Dion. Sedangkan mereka aja gak pernah ketemu. Kok bisa bilang sahabatnya Dion dari mana? Gue sengaja naruh lu di sana, biar gue tahu kelakuan lu itu kayak gimana. Oh, jadi Dion sebenarnya bersahabat dengan bosnya Yuni? Udah lama. Itu sahabat saya SMP. Sengaja saya taruh dia kerja di tempat temen saya, biar saya tahu gimana kelakuan dia. Oh, jadi selama ini kamu... Ternyata memang dia busuk kelakuannya. Kamu dilakus selama ini, ya? Memang kelakuan lu itu kayak long... Wow. Ngomong lu jangan sembarengan, ya? Kayak long... Kamu juga gak boleh mengatakan hal tersebut kepada pacar kamu di sini. Ya, pantas juga. Karena apa yang kamu turunkan belum terbukti. Mas Uya aku mau terima, Mas Uya. Iya, wajar kamu marah. Tapi dengan emosi kamu yang dia tadi meledak-ledak itu membuat kita juga curiga. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tutup-tutupi. Kan Mas Uya juga udah nanya sendiri kan? Gak ada bukti apa-apa dong? Oke, Dion pertanyaan selanjutnya. Bukti apa? Ini belum membuktikan apa-apa, Dion. Gak ada bukti. Sekarang mau tanya, dari mana bukti transferan itu? Ya, dari mana? Kamu tuh... Dari bonus. Tanya sama bos lu. Oke, oke. Berapa bonusnya? Oke, saya mau tanya. Untuk orang yang di atas, apa benar Uni ini mendapatkan bonus besar atas pekerjaannya? Ada sih, Mas. Besar tidak? Gak terlalu besar sih. Namanya juga Writers kan? Oh, Writers. Writers. Tapi gak punya uang banyak. Oke. Oke, transferan berapa yang kamu temui yang tidak wajar menurut kamu? Dan belanjian berapa? 5, 10 sampai 15 juta. Oke, ada buktinya gak? Gak saya bawa buktinya, tapi waktu itu saya lihat. Oke. Kamu tuh gak usah ngomong sembarangan. Aku ngeliat. Misalkan cuma ngeliat. Dan juga bareng-bareng kamu semuanya branded. Gak mungkin bisa ngebeli dengan gaji waktu itu. Ya kan aku juga punya sampingan lain. Oke, oke, oke. Kenapa, kenapa, kenapa? Yuni, Yuni. Iya. Kamu itu dapet bonus dari saya itu cuma 200 ribu. Dengar, dengar. 200 ribu. Dan, dan satu hal lagi nih. Kamu tiga minggu ini kemana gak pernah masuk kerja? Nah, lo. Enggak, aku masuk saat ini. Lo gak masuk kerja. Pantes gue mau jemput, lo gak mau ya. Lo kemana? Aku masuk kerja kok. Gue tanya lo kemana. Lo bohong mulu sama gue sekarang. Lo kemana? Kamu gak bisa kasar kayak gini, aku gak suka ya. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Bisa di tengah deh. Oke. 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 Aku, Mas Uya, aku kemarin emang aku gak kerja itu. Kenapa? Karena aku punya sampingan lain, punya kerjaan lain. Oke, ini kamu boros kerjaan. Oke. Iya. Pertanyaan saya sama orang yang di atas. Setahu Anda, Yuni ini gimana orangnya? Kalau bekerja, kalau bekerja. Ya, setahu saya sih, belakangan ini sampai tiga minggu terakhir ini, dia emang gak pernah masuk, Mas. Dan terakhir dia masuk itu, saya lihat emang dijemput sama mobil mewah sih. Oh. Sama siapa kamu? Loh, bentar deh, bentar deh, bentar deh. Sama siapa? Bos Richard, di sini hubungannya apa ya sama aku ya? Maksudnya kan, yaudah kerjaan ya, kerjaan aja gitu. Enggak usah disambungin sama urusan pribadi dong, Bos. Loh, gini loh. Ini bukan mobil Dion ya? Bukan mobil saya. Oke, mobil mewah. Oke, kamu gak punya mobil? Iya. Pantesan dibilang belum apa nih ya? Enggak, 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 enggak. Ini saya realisis aja ya? Iya kan, iya, iya, iya. Yuni. Oke. Yuni. Ya, silakan kenapa? Saya di sini sebagai sahabat Dion. Dan saya juga ditugaskan sama Dion untuk mengawasi kamu di sini. Ternyata benar kalau kamu sering dijemput sama mobil-mobil mewah. Gak ngerti ya, Mas Uya? Gak ngerti aku tuh. Selama ini mereka tuh gak pernah ketemu, terus tiba-tiba ngomong sahabatnya Dion gitu. Udah jelas, Dion ternyata sahabatan sama bos kamu dan Dion sengaja menaruh kamu kerjaan di situ untuk mengawasi kamu. Ya, tapi gak seharusnya seorang bos gitu dikerjaan, disambung-sambungin sama masalah pribadi kayak gini. Gak harus gitu ngapain. Karena dia sahabat gue, dia mau bantu gue memilai kelakuan lu. Tapi kan, selama ini aku gak ada seringko apapun sama kamu. Oke, oke, tenang, tenang, tenang. Oke, untuk misteri guys kita di belakang, terima kasih udah atas informasinya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, karena kita juga, saya di sini netral. Kalau saya, kita belum tentu apa yang dikatakan teman kamu atau bosnya Yuni tadi benar. Bisa jadi ini fitnah ya kan. Udah pasti bernah mas. Untuk itu, kita akan panggilkan saja seorang ekspert di bidang hipnoterapi, sahabat saya, Arby. Oke, Arby. Yuni, ada di sini. Kita anggap aja, kita masih 50-50. Bisa jadi Yuni benar, bisa jadi Yuni salah. Udah kan, kelakuan lu. Untuk membutikkan. Eh, gue gak bisa wabuk kayak gitu dong. Emang selama ini gue ngapain. Dengan sikap kamu seperti ini. Gue nyari duit ya, selama ini ngapain. Ini akan memperlihatkan sifat kamu yang sebenarnya nih. Oke, Yuni gak keberatan kalau mungkin Arby akan melakukan sesuatu sama kamu? Ya silahkan aja, rasa yang gak salah apa-apa. Gue di sini. Silahkan, Arby butuh apa? Boleh minta kursi. Kursi, kursi. Oke. Yuni bisa duduk. Yuni gak keberatan apapun yang saya lakukan. Oke. Boleh handphonenya dititip masuk aja dulu. Oke, handphonenya saya dititip. Oke. Boleh tangannya di samping, Pak, kiri dan kanan. Oke. Sekarang, saya pakai bandul. Sekarang fokus ke bandulnya. Oke. Fokus. Oke. Perhatikan gerakan kiri-kanan tersebut. Oke. Terima kasih telah tidur. Kudang-kudang dulu. Oke, perhatikan. Semakin lama gerakan bandul tersebut membuat mata kamu semakin lama semakin lelah. Lebih lelah dari sebelumnya. Dan biarkan rasakan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang dan lebih rileks ketika bercerita apapun yang kamu rasakan. Dari dalam hati kamu tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dan biarkan kamu menceritakan itu apa adanya dan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Pada hitung ketiga, kamu akan bercerita lebih jujur dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Dioni, pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak mau menikah dengan Dion? Ya karena emang Dion belum mapan, Mas Uya. Dion belum mapan? Oke. Sejujur-jujurnya, memang kalau belum mapan, kenapa? Ya aku gak mau aja nanti kalau setelah nikah, hidup aku jadi hancur atau maksudnya jadi kesusahan aku gak mau. Maksudnya aku pengen benar-benar membina rumah tangga yang bahan iya. Pertanyaan berikutnya. Kamu suka cowok yang mapan? Ya kalau... Iya apa tidak? Iya. Kaya? Iya apa tidak? Iya. Pertanyaan berikutnya. Apa benar kamu selingkuh? Sebenarnya, sebenarnya aku gak selingkuh, Mas Uya. Cuman ya gimana ya? Aku kan butuh uang. Dan dari kerjaan aku juga gak cukup. Jadi ya aku mau gak mau. Aku ada hubungan sama... Siapa? Sama orang yang lebih tua. Lebih tua? Maksudnya apa? Gadun? Ya mungkin bisa... Nah bener kan apa maksudnya itu? Tenang, tenang, tenang. Jangan rusak suasana. Oke. Terus lah. Apa yang kamu lakukan dengan orang tersebut? Aku gak ngapa-ngapain kok Mas Uya. Aku benar-benar... Ya gak ngapa-ngapain tapi ngapain? Aku cuma nemenin dia jalan-jalan. Bohong itu. Terus kayak nemenin dia kalau keluar kota kayak gitu aja Mas Uya. Karena aku benar-benar lagi butuh uang Mas Uya. Dia memberikan apa sama kamu? Iya dia suka transfer aku uang. Kalau misalkan aku lagi butuh. Dia memberikan kamu uang? Iya. Kamu memberikan dia apa? Aku cuma sekedar nemenin aja sama ngobrol. Paling kayak karaokean gitu aja Mas Uya. Karaokean? Berduaan? Iya Mas Uya. Tapi kadang-kadang juga suka ada sama temen-temen yang banyak. Oke. Oke. Apa benar kamu sering ditransfer sama dia? Iya Mas Uya. Iya. Gimana ya Mas? Soalnya sebenarnya aku juga gak mau Mas Uya. Cuma aku juga bingung Mas. Di sisi lain aku juga sayang sama pacar aku. Tapi di sisi lain aku juga butuh uang. Untuk apa? Dia juga tau sendiri kok kalau misalkan ibu aku itu lagi sakit. Terus aku tuh emang lagi butuh. Butuh uang buat perawatan ibu aku Mas Uya. Gak gitu caranya. Kamu kan bisa bilang sama aku. Oke. Oke. Apa susahnya ngomong sama aku? Kalau aku udah siap nikahin kamu, aku juga siap nikahin keluarga kamu. Gak begitu caranya. Oke. Jadi intinya uang tersebut untuk pengobatan ibu kamu. Kamu gunakan dengan uang haram. Enggak lah Mas Uya. Aku gak bisa bilang itu uang haram. Itu kan buat ibu aku. Dan aku pun juga gak ngelakuin hal yang lebih-lebih dari itu. Gitu loh Mas Uya. Yang anggap aja itu sebagai kerjaan sampingan aku. Enggak, itu loh menurut kamu. Oke. Terima kasih Arby. Kita akan manggilkan Rudy setelah ini. Dan bisa dikembalikan lagi. Sekarang fokus pada nafasnya. Kita tarik nama setelah tidur. Oke. 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 Saya itu satu sampai tiga. Semuanya kembali seperti semula. Untuk kamu lebih tenang, lebih nyaman lagi. Satu, dua, dua, tiga. Oke. Setelah ini. Kita akan panggil Rudy untuk mengungkap semua lebih dalam lagi. Tetap di garis tangan. Kembali lagi di garis tangan. Oke. Tadi Yuni sudah mengakui kalau dia sering jalan dengan seseorang yang umurnya lebih tua. Dia sering ditransfer karena sering nemenin jalan laki-laki tersebut. Untuk kebetulan ibunya Yuni yang sedang sakit. Namun kita akan korek lebih dalam lagi. Kita panggilkan saja seorang indigo. Rudy. Rudy. Silahkan. Terawang Yuni. Apa yang Rudy lihat? Suatu yang menarik. Boleh tangannya. Seorang yang money oriented. Dia hanya memikirkan uang. Oke. Uang dan uang. Apa nih? Perjanjian. Oh. Saya mengerti. Dia punya perjanjian dengan seorang pria yang umurnya jauh di atas dia. Iya. Seperti... Perjanjian macam apa? Si pria ini akan terus men-transfer uang kepada siapa namanya? Yuni. Tapi jika Yuni berkhianat meninggalkan si pria tersebut, Yuni akan di-stop. Transferan uang ya maksudnya? Iya. Ini apa? Ini apa? Ini benar. Kenapa Yuni mulai menangis? Oh. Iya. Dia pakai susuk. Untuk menarik pria-pria beruang banyak di sekitar. Susuk? Kamu pakai susuk? Hah? Kenapa? Aku tahu apa yang kamu lakuin itu salah. Ya udah ya aku tahu. Mudur, mudur, mudur. Ya udah sih ya mau gimana lagi. Duduk, 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 duduk. Sudah kelewatan dia ini mas. Ada berapa susuk yang ada di tubuh Yuni? Jadi terungkap bahwa memang tujuannya dia adalah materi. Betul. Pure selingkuh berarti. Pertanyaan berikutnya sebelum saya tanya apakah Yuni ini benar-benar mencintai Dion atau tidak. Saya ingin Rudy juga membaca Dion. Dion? Dion bersedia tidak? Bersedia? Iya bersedia dong. Kamu tadi kan minta di mediasi. Boleh tangan. Oh. Seorang yang gigih. Dia adalah pekerja keras. Dia orang yang selalu menepati janji. Tapi. Tapi ya oke menarik tapinya. Kamu itu orang yang posesif dan temperament. Ini yang membuat pasangan kamu merasa agak tidak nyaman dekat kamu. Kelihatan dari tadi benar-benar. Oke. Ya. Kamu itu sungguh-sungguh mencintai Yuni. Dionnya ya? Iya. Tapi sikapnya ini yang tidak disukai Yuni. Seperti itu. Oke oke. Jadi Dion sayang dengan Yuni sebetulnya. Iya. Saya benar-benar sayang sama Dion. Nah. Rudy. Susuknya ini berpengaruh gak? Maksudnya dengan susuk ini Dion jadi mencintai Yuni. Sebenarnya susuk ini ditujukan bukan ke Dion. Iya. Karena menurut dia Dion tidak punya uang banyak. Iya. Tapi secara tidak langsung Dion juga terpesona pada Yuni dan mencintainya sampai mati. Seperti itu. Oh. Pantesan. Yuni selama ini gak pernah mau diajakin menikah sama Dion. Karena dia selama ini mengejar uang begitu dia. Betul. Karena apabila dia menikah dengan Dion. Iya. Semua transferannya selesai. Oh. Benar kan? Kamu punya orang tiga kan? Iya. Atau lebih dari orang tiga? Mundur. 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 Mundur Dion. Iya. Tapi kan aku gak lakukan ini semua juga demi ibu aku. Kamu bisa bilang sama aku. Tinggal bilang. Dan benar-benar Yuni. Apa sisanya? Ada perjanjian kamu dengan laki-laki tersebut. Kalau kamu menikah transferannya berhenti. Iya. Kenapa kamu nangis? Kau kurang dia, mas. Kau nyakitin orang. Kau nangis. Kenapa? Angkatnya tepon. Siapa yang nelpon? Aku gak mau lanjut lagi, Neswe. Udah-udah, aku gak mau lanjut. Kamera, kamera. Kamera ikut. Kamera ikut. Kamera ikut. Kamera ikut. Berhenti. Kamu mau berhenti gak? Berhenti. Aduh, ini mau dimediasi tapi jadi kayak begini nih. Iya. Ini berantakan. Oke, tapi kita udah berhasil mengungkap ya, Ardi. Iya. Karena Yuni mau ngapain, kita gak tahu nih. Berhenti. Kamu mau berhenti gak? Berhenti. Berhenti. Mau berhenti gak? Turun. Turun. Ini lanjutannya gimana? Ya, oke. Waduh. Lanjutannya. Ini lagi kejar. Ya, gimana ya? Itu mungkin ga dunia ya? Ga mungkin dikejar. Kejar juga kita kan ga tau. Tapi itu adalah orang yang selama ini mentransfer. Unik? Ya, sepertinya kayak gitu. Ya udah. Kamu udah tadi saya tawarin bukannya cari jodoh disini. Ada dua orang yang berdiri. Tapi memang masalah saya. Ya udah ga bisa selesai. Orang diadangan ga pencerita kamu sama sekali. Udah, saya ga tau lagi harus kemana. Kita balik lagi. Iya, sini. Oke, gini aja deh. Ya. Tadi kita udah tawarkan. Kita udah bantu. Harusnya kan kamu disini cari jodoh. Udah ada dua orang wanita yang tertarik sama kamu. Kamu tetap ya mencintai wanita yang tidak mencintai kamu. Cinta tak berbalas dan dia lebih mencintai orang lain. Dan Rudy gimana? Kelihatan itu memang tidak ada peluang sama sekali untuk dia menikah dengan Yuni ya? Apa gimana? Kecil kemungkinan. Iya. Kemungkinan itu selalu ada. Tapi saya liat sangat kecil. Sangat kecil. Karena Yuni sendiri lebih mementingkan orang tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi ya kecil sekali ya. Betul. Saya sarankan Yuni ini mencari yang lain sih. Mencari yang lain? Kita bantu relaksasi di dalam aja. Oke, kita ke dalam ya. Oke, minimal supaya kalau bisa move on. Supaya kalau bisa melanjutkan hidup kamu. Ya sekarang nih kayaknya ini ya Ruth ya. Maksudnya di benak dia tuh hanya Yuni, Yuni, Yuni aja udah ya. Apapun yang terjadi, apapun Yuni telah menyakiti dia tapi tetap dia mencintai Yuni gitu. Iya betul. Salah satu sifat dia memang orangnya posesif yang pertama. Dan dia juga ketika mencintai seseorang itu benar-benar tulus. Benar-benar sampai mati seperti itu. Oke. Tapi ini dia bisa move on ya? Iya. Kita bantu ya? Iya. Ini sangat berat sih. Iya. Oke, silahkan. Apa yang ini dilakukan? Kursi mungkin? Kita kursi yang tadi. Silahkan Alvin. Oke. Mungkin sekarang kamu merasa campur aduk perasaannya sedih, kecewa, sakit hati seperti yang kamu rasakan ya? Oke. Sekarang saya bantu relaksasi. Oke. Sekarang kamu fokus ke perasaan kamu, munculkan apapun yang kamu rasakan, entah itu marah, perasaan dendam, ataupun merasa sakit hati, munculkan perasaan tersebut dalam hati kamu, dalam perasaan kamu. Fokus terhadap nafas kamu, setiap tarikan nafas membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahwa energi positif tersebut lebih tenang, lebih nyaman. Serin dengan ambusan nafas kamu, mengeluarkan lebih negatif dalam pikiran kamu, dalam tubuh kamu. Dan biarkan udara di sekitaran kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relaks dari sebelumnya. Dan kamu dapat mengungkapkan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu rasakan kembali dalam pikiran dan hati kamu, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika mengungkapkan perasaan tersebut. Satu, dua, dan tiga. Lebih tenang, lebih nyaman lagi. Kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan sekarang. Sekarang? Gue kerja pagi, siang, sore. Kadang gue kerja sehari itu 18 jam. Untuk nabung, mau nikahin cewek gue yang sayang. Nikahin perempuan yang gue sayang, yang mau gue seriusin. Bertahun-tahun, kurang istirahat. Pikiran kusut. Karena mau nabung, buat perempuan b**** itu! Kenapa mesti gue yang nerima ini? Oke kamu tenang, lebih tenang lagi. Ini pengaruh susuk bukan, Rudy? Secara tidak langsung. Iya, karena susuk itu berpengaruh juga sama lawan jenisnya ya? Betul. Ini yang Rudy lihat, ada susuk negatif ga nih? Yang mempengaruhi Dion, kayaknya di setir sama Yuni mungkin? Di setir secara tidak langsung sebenernya. Jadi dalam diri Yuni, itu terdapat makhluk b****. Kamu ungkapkan apapun yang kamu rasakan, biar kamu lebih plong lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang, biarin aja. Lu ngapkan aja. Udah. Kamu udah ngelopin semuanya? Udah cukup. Cukup. Oke, makhluk gimana Rudy? Bentuknya itu seperti putri yang cantik. Jadi ketika orang-orang melihat Yuni, itu seperti melihat sosok putri yang sangat cantik seperti itu. Padahal Yuni tidak secantik yang orang lihat berarti gitu ya? Sebenarnya Yuni itu cantik. Tapi dengan si makhluk tersebut, jadi jauh lebih menarik. Iya, betul. Oke, udah cukup kamu? Cukup. Cukup nyaman. Nyaman. Oke, sekarang kamu lebih tenang aja. Tarik nafasnya. Oke, atur nafasnya. Biar emosi kamu teredam. Biar lebih tenang, lebih nyaman. Oke, atur nafasnya. Oke, udah lumayan tenang. Oke, relax. Oke, kamu bisa lanjutin lagi. Oke, bisa lebih tenang. Oke, siap. Oke, Dion, maaf kita tidak bisa membantu lebih jauh lagi. Namun kita sudah berhasil mengungkap fakta-fakta dan... Iya, sekarang kamu lebih plong lah ya. Iya, lebih plong. Oke, oke. Move on aja cari yang lain. Silahkan kamu kembali. Oke. Oke. Menangis itu wajar ya, Arbi? Wajar. Oke, dia teriak tadi untuk meluapkan, untuk mengeluarkan energi-energi negatif itu. Oke, tapi susuk itu bisa hilang dengan sendirinya apa gimana? Susuk itu harus dia menetralisir itu dulu. Iya. Bisa ke orang pintar, dibantu doa-doa. Yuninya apa Dionnya? Yuninya. Yuninya. Dia yang harus melepaskan susuk itu? Betul. Karena Dion seperti itu, ya itu tergantung dengan Yuni. Dionnya? Iya. Oke. Oke. Dan, pemirsa. Ya, inilah yang terjadi hari ini. Ini apa adanya yang terjadi di sini. Dan, ya. Di acara ini, semua harus penuh dengan bukti. Jadi, buat Anda, pemirsa juga yang ingin membagikan kisahnya dan juga ingin mendapatkan jodohnya. Kalian juga punya masa lalu kelam apapun ingin coba dicari solusinya di sini, bisa. Ya. Kirimkan ke Instagram kita. DM ke Instagram kita di at garis tangan antv. Oke. Tapi, bawa bukti-bukti yang sangat banyak. Dan, kita juga perlu saksi-saksi yang banyak. Jadi, kita akan coba dengan Arwi dan juga Rudy, akan menuntaskan segala macam masa lalu kelam dalam diri kalian.